Pemirsa Fakultas Kedokteran UB bergerak cepat untuk menangkap peluang hilirisasi hasil riset. Melalui Ajang Innovation Days, Fakultas Kedokteran mengumpulkan para dosen dan peneliti yang memiliki hasil riset untuk mendapat wawasan dan informasi baru mengenai hilirisasi riset. Puluhan dosen hadir dalam Ajang Innovation Days yang berlangsung di Fakultas Kedokteran UB. Dalam pertemuan selama dua hari tersebut, mereka mendapatkan berbagai informasi dan wawasan mengenai hilirisasi produk hasil riset. Dr. Anggita Rosyana Putri menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya FK untuk menangkap peluang hilirisasi. Kegiatan hari ini dilaksanakan selama dua hari. Untuk hari pertama tentang sosialisasi, kebijakan hilirisasi produk, dan pada hari kedua ini adalah best practice untuk hilirisasi produk. Nah, untuk total undangan yang kami undang adalah sebanyak 96 ketua peneliti yang telah memiliki prototipe, produk inovasi, maupun ketua peneliti penerima hibah internal PNPB FKUB dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, untuk undangan sendiri merupakan seluruh dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Berawijaya. Seluruh dosen ini telah memiliki 41 prototipe dan produk inovasi, serta 127 judul penelitian. Nah, penelitian ini berpotensi untuk dilanjutkan dan dikembangkan menjadi produk inovasi. Fakultas Kedokteran UB memiliki atensi besar untuk dapat menghilirkan berbagai produk hasil riset yang telah dihasilkan oleh para dosen dan peneliti agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.